Rizki suaminya agak sulit, maka coba dia beli sesuatu lalu berikan kepada suaminya Bang tolong kirimkan kepada orang tua abang, mungkin dengan cara ini Allah kasih rizki sama kita Terkadang sebagian orang yang menjadi kendala dia kurang silaturrohim waktu tidak punya atau duitnya tidak banyak Dua kendala ini ada jaminan dari Rasul SAW dipenuhi Ketika kita berkunjung ke rumah orang tua kita, mungkin Antum berpikir Waktu ini kalau Ana bikin usaha seharusnya menghasilkan duit Ana harus tutup kedai Ana Ustadz, Ana harus cuti dari kantor Ana, dipotong gaji Ana Jangan takut, ketika Antum menyisikan waktu buat kedua orang tua itu lebih berkah daripada waktu Antum di kedai Antum Allah akan kasih dia Dan ingat Allah tidak ingkar janji Kemudian disebutkan disini di halaman 52 Hadith yang diluatkan Mam Tirmidhi Rasulullah SAW mengatakan Ta'allamu min ansabikum Pelajari nasab kalian Ma tasilu nabi arhamakum Yang dengannya kalian bisa menyambung rahim kalian Siapa yang hafal nasabnya sampai kakek kelima Anda kasih hadiah Nah Mana micnya Oh, fadl, fadl Sebutkan Sebutkan Gimana Ana tahu kalau tidak disebutkan Tapi kalau disebut pun aku, Ana juga tidak tahu benar apa tidak Capa Nah, fadl Kok sama terus sama namanya Bukan bikin-bikin enggak Benar ya, alhamdulillah Bin Umar lagi Masya Allah, enggak ada Umar lagi di atasnya Masya Allah Barakatahikul, fadl ya Masya Allah Fadl Nih, ada perintah mempelajari nasab Bukan untuk fanatisme Bukan Bukan untuk berbangga-bangga diri dengan nasab Bukan, tapi untuk silaturrahim Bagaimana kita akan beri silaturrahim Kalau kita tidak hafal dengan nasab kita Dan di antara keutamaan bangsa Arab itu jamaah Mereka menjaga nasab mereka Dan setelah datangnya Islam Nabi A.S. menurut kita untuk menghafal nasab kita Jadi tolong kalau bisa Ditulis Sehingga takkan kita meninggal dunia Ada buku nasab yang diberikan kepada anak kita Ini keluarga ayah Jangan sampai dia di sekolah Satu bangku Sama saudaranya enggak kenal Karena hidupnya sudah nafsi-nafsi Maka ini perintah Nabi A.S. Lalu beliau sebutkan Fa'ina silaturrahim mahabbatun fil ahl Sesungguhnya silaturrahim itu Menumbuhkan kecintaan terhadap keluarga Musratun fil ma'l Musratun fil ma'l Dia menjadi Pembanyak harta Harta bisa berlimpah ruang Dengan suatu rahim Munsa'atun fil umur Dan bertambahnya usia Alhamdulillah sekarang ini ada Ada banyak sarana teknologi Yang perlu dimanfaatkan Contohnya Bikin grup di Whatsapp Buat keluarga Bikin grup di Facebook Antum cari keluarga Antum Tulis Nama kakek Antum yang kelima Kemudian lama-kelamaan kan mungkin akan Bertambah Anak Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan Akan bertemu di sana Kalau tidak bisa Kopi darat Kopdar Tahu kopi darat Istilah ada bahasa Indonesia Kopdar Kopi darat itu Apa bahasa Malaysia Biasanya kopinya itu Di Facebook Akhirnya ketemu di Kedai Ngeteh 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 Artinya biasa ketemu di mana Di Facebook Ketemu di sana Yuk kita kopdar Biasanya mereka Kopi darat Kita Ngeteh Ngeteh lah Jadi sekali-kali Artinya Agar berjumpa Oh ini ternyata Saudara Ana Yang selama ini Namanya Fulan Oh ini namanya Fulan Perlu diadakan Paling tidak Umpamanya Setahun sekali Ketika Idul Fitri Kita adakan Perjumpaan Umami kita Sewahol ini Untuk keluarga aja Itu namanya Selaturahim Kalau sama teman-teman Ketika di college Dulu kumpul Itu bukan Selaturahim Itu apa namanya Riuni Apa dapat Pahala Selaturahim Tidak dapat Beda itu hanya Persahabatan Baik Ini hadis Nabi Alayhi Salatu Assalam Kemudian Di hadis Yang keempat Di halaman 53 Masya Allah Nabi Alayhi Salatu Assalam Mengatakan Ditambah lagi Pahala Selaturahim Yang pertama Umurnya Dipanjangkan Rizkinya Diluaskan Yang ketiga Apa Terhindar Dari Su'ul Khatima Terhindar Dari Su'ul Khatima Wallahi Jama'ah Kita tidak tahu Bagaimana Akhir Hayat kita Maka Banyak-banyak Selaturahim Bertakwa Sama Allah Supaya mati Husnul Khatima Kemudian Di hadis Yang ke-6 Disini disebutkan Inna A'jala Ta'ati Thawaban Selaturahim Sesungguhnya Ketaatan Yang paling Disegerakan Pahalanya Pahalanya Di dunia Kita dapatkan Selaturahim Jadi Pahala Itu ada dua Fit dunya Wafil akhirah Dan doa kita Rabbana Atina Fit dunya Hasana Wafil akhirati Hasana Nih Kalau antum Mau cari Pahala Yang segera Di dunia Maka Selaturahim Hatta Ahli maksiat Ahli maksiat Ahli maksiat Fatanmu Amwaluhum Wayaqthur Adaduhum Iza Tawasalu Hartanya Berlimpah Ruah Kemudian Anak-anak Mereka Banyak Berkah Hidupnya Gara-gara Silaturrahim Disebutkan Tidak ada Satu keluarga Yang saling Bersilaturrahim Kemudian Mereka Saling Memerlukan Gak ada Kalau kita Bicara Mengentas Kemiskinan Ada program Pemerintah Insya Allah Di Malaysia Pun seperti itu Ada program Mengentas Kemiskinan Anak Perhatikan Di setiap Keluarga itu Insya Allah Ada satu Atau dua Orang yang Sukses Yang kaya Mungkin Yang lain Yang miskin Kalau yang dua Orang yang kaya Ini Peduli Dengan Silaturrahim Selesai Pemerintah Tidak Tidak Terbebani Karena Mereka Yang bakal Membantu Yang miskin Dari keluarga Karena Sebagian Umat Islam Itu Berfikiran Menyumbang Dia Donasi Ketempat-tempat Yang jauh Dia bangun Masjid Dia bangun Sekolahan Tapi Dia punya Keluarga Tidak Dipedulikan Maka Berkaitan Dengan Kurban Jangan Kurbannya Dikirim Ketempat Yang lain Sedangkan Antum Punya Keluarga Disini Yang Sangat Berhajat Seharusnya Mereka Yang lebih Utama Makanya Kalau Sodakoh Itu Lebih baik Kepada Kerabat Kita Disebutkan Disini Tata cara Selaturahim Tadi Anda sudah Sampaikan Bahwa Selaturahim Ini Tidak Hanya Mengunjungi Tidak Hanya Berziarah Tapi Bisa Dengan Berbagi Harta Atau Dengan Berdakwah Kita Punya Sahabat Umpamanya Kera'afan Punya Kerabat Yang Murta Yang Mushrik Yang Kafir Kita Menyambung Rahim Kita Dengan Dia Dengan Mendakwain Dia Terkadang Silaturahim Juga Dengan Memutuskan Hubungan Itu Masuk Silaturahim Kita Punya Kerabat Tidak Solat Sama Sekali Kita Biasanya Suka Membantu Dia Dengan Donasi Tiap Bulan Kita Katakan Aku Tidak Akan Memberikan Donasi Sampai Kau Solat Itu Termasuk Silaturahim Jadi Jangan Difikir Ketika Seorang Tidak Memberikan Donasi Dia Tidak Silaturahim Bisa Jadi Dia Sedang Bersilaturahim Barakallah Fikul Yang Ketujuh Berinfak Di Jalan Allah Ini Yang Berkaitan Dengan Dengan Sodakah Jamaah Jadi Kalau Bicara Infak Di Jalan Allah Allah Mengatakan Dan Apa Saja Yang Kamu Infak Allah Akan Menggantinya Menggantinya Dan Allah Sebaik Baiknya Yang Memberikan Rizki Jadi Kalau Kita Sodakah 10 Juta Allah Bakal Ganti 10 Juta Allah Bisa Ganti 20 Juta Allah Bisa Ganti Lebih Dari Itu Sampai Yang Kita Berikan Kepada Istri Kita Hatta Luqmata Tarfauha Ila Fimrati Sampai Makanan Yang Engkau Suapkan Kepada Istrimu Kalau Engkau Berharap Pahala Dari Allah Allah Kasih Pahala Jadi Para Suami Ketika Memberikan Kepada Istrinya Niatkan Mengharapkan Wajah Over Sehingga Dapat Ganti Ada Suami Yang Memberikan Istrinya Dengan Apa Dengan Sempit Hatinya Karena Ada Suami Suami Yang Pelit Anda Mau Tanya Memberikan Kepada Istri Itu Sesuai Dengan Keperluan Atau Sesuai Dengan Kemampuan Sesuai Dengan Kemampuan Jadi Kalau Dia Punya Gaji 10.000 Ringgit Berapa Dia Kasih Istrinya Berapa Ibu Minta Kalau Suaminya Gajinya 10.000 Berapa Ada Yang Minta Separuh Ada Yang Minta Semuanya Ingat Beri Sesuai Dengan Kemampuan Artinya Kemampuan Suami Alhamdulillah Aku Punya Gaji 10.000 Tapi Dia Juga Punya Orang Tua Dia Perlu Berbagi Sama Orang Tuanya Dia Punya Kakak Atau Adik Yang Sedang Berhajat Maka Dia Bagi Setelah Itu Dia Bagi Buat Istrinya Jangan Pelit Ada Yang Bakhil Istri Itu Boleh Ngambil Hartanya Suami Kalau Suaminya Bakhil Tapi Untuk Keperluan Dia Bukan Untuk Ganti Handphone Bukan Untuk Beli Pas Ada Perempuan Yang Beli Tas Harga 20.000 Ringgit Dia Ambil Duit Suaminya Haram Gak Boleh Tapi Kalau Untuk Keperluan Rumah Tangga Dia Keperluan Buat Beli Susu Anaknya Keperluan Untuk Biaya Sekolah Anaknya Dia Gak Ada Masa Dan Ingat Ketika Kita Bangun Masjid Kita Sedang Bangun Rumah Di Surga Ketika Sodakoh Kita Sedang Inves Ini Allah Kan Kasih Ganti Makanya Dalam Hadis Disebutkan Manakosot Sodakotun Minmal Ingat Sodakoh Itu Tidak Mengurangi Harta Tidak Berkurang Jangan Berfikir Ketika Antum Sodakoh Antum Punya Orang 10.000 Antum Sodakoh 3.000 Duitnya Tinggal Berapa 7.000 Tidak Itu Matematika Yang Salah Matematika Yang Benar Yang 3.000 Allah Lipatkan Jadi 10 Kali Jadi Berapa Kalau jadi 10 kali Paling Rendah 30.000 Jadi Antum Sodakoh 3.000 Jadi Berapa Duit Antum 37.000 37.000 Percaya Enggak Sebagian Orang Kayaknya Kurang Percaya Tapi Kalau Dia Investasi Di satu Perusahaan Dia Punya Usaha Dia Tanam Saham Di situ Kata Temennya Taruh Duit Di sini 100.000 Ringgit Tiap Tahun Dapat 30.000 Ringgit Dia Taruh Enggak Taruh Dia Karena Dia Percaya Dengan Tua Orang Berarti Kita Memerlukan Menumbuhkan Keimanan Kepada Allah Kalau Janji Allah Itu Pasti Benar Dan Tiap Hari Ada Malaikat Yang Turun Yang Tugasnya Hanya Mendoakan Allahumma A'ti Munfiqan Khalafan Allah Ya Allah Kasihkan Kepada Orang Yang Berinfak Itu Ganti Dan Berikan Kepada Orang Yang Pelit Kikir Itu Kerusakan Dalam Hartanya Ini Ini Ada Kisah Yang Yang Diceritakan Nama Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Hadis ini diriwatkan Imam Muslim Di halaman 70 Ketika ada seorang lelaki Yang berada di padang Yang lapang Dia Mendengar Suara Dari Ahwan Dari Awan Itu Ada Suara Mengatakan Iski Hadiqata Fulan Sirami Kebunnya Fulan Orang Ini Heran Awan Itu Bergerak Berpindah Lalu Awan Ini Menurunkan Airnya Di Sebuah Harroh Harroh Ini Medan Yang Penuh Dengan Batu-batuan Gak ada Tumbuhan Disana Batu Ketika Air Turun Ke Batu Air Itu Tidak Akan Teresap Oleh Bumi Air Itu Berkumpul Di Satu Jalannya Air Kemudian Berjalan Air Ini Diikuti Oleh Orang Ini Kemana Jalannya Air Sampai Ke Satu Kebun Di Kebun Itu Ada Seorang Yang Sedang Mengatur Jalannya Air Lalu Orang Ini Bertanya Kepada Orang Setelah Salam Dia bertanya Ya Abdullah Masmuk Dia tanya Siapa Namamu Kau Fulan Namanya Fulan Seperti Yang Disebutkan Di Awan Itu Lalu Dia Sadar Yang Ditanya Kenapa Engkau Bertanya Namaku Tau Tau Dateng Tanya Nama Lalu Dia Bertanya Ini Samiktu Sautan Fissab Aku Mendengar Suara Di Langit Yang Air Yang Sekarang Ada Di Kebun Mu Ini Artinya Air Hujan Itu Tidak Turun Di Atas Kebun Turun Di Tempat Lain Tapi Mengalir Sampai Ke Kebun Aku Dengar Suara Sirami Kebun Fulan Dan Itu Namamu Yang Disebutkan Apa Yang Engkau Lakukan Dengan Kebun Orang Ini Sejatinya Menyembunyikan Amalnya Dia Tidak Ria Tidak Ada Orang Sekampung Yang Tahu Dengan Amalan Dia Tapi Karena Orang Ini Sudah Menyebutkan Maka Dia Baru Cerita Kita Pun Harus Seperti Itu Jangan Suka Menceritakan Kebaikan Kita Jangan Mengatakan Alhamdulillah Ustaz Ana Ini Ya Ana Tidak Mau Ria Tidak Tidak Perlu Cerita Seharusnya Kalau tidak Mau Ria Enggak Ini Untuk Memotivasi Ustaz Supaya Ustaz Ingat Disebutkan Disini Aduh Ana Tak Minum Kopi Kita Ganti Tidak 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 Aku Bersedekah Dengan Sepertiga Itu Sodak Dia Jangan Wa Akulu Ana Wa Iyali Thulusan Sepertiganya Aku Makan Bersama Keluarga Sepertiganya Untuk Modal Lagi Ditanam Lagi Jadi Kalau kita Bicara Sodak Paling Tidak Antum Sepertiga Kalau Zakat Dua Setengah Persen Ini bukan Bicara Sodak Dan Ada Orang Kaya Tidak Wajib Zakat Ada Orang Kaya Raya Tidak Wajib Zakat Dan Sebagian Orang Dijelaskan Fulan Dalam Kitab Siar A'lam Nubala Dikatakan Fulan Orang Kaya Raya Tidak Wajib Sodak Karena Setiap Akhir Tahun Duit Dia Itu Tidak Sampai Nisop Kan kita Syaratnya Zakat Itu Cukup Haul Dan Sampai Nisop Dia Punya Kita Kasih Contoh Dia Punya Duit Satu Juta Dia Punya Gaji Tiap Bulan Seratus Ribu Ringgit Wajib Zakat Enggak Belum Satu Tahun Belum Cukup Haul Setiap Bulan Dia Keluarkan Itu Harta Sampai Akhir Tahun Tinggal Sepuluh Ribu Ringgit Atau Tinggal Lima Ribu Ringgit Wajib Zakat Enggak Ada Cuma Ini Duit Maka Jadilah Orang Kaya Tapi Tidak Wajib Zakat Enak Enggak Enak Enggak 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 Ingat Jadi Berusahlah Kita Kalau Punya Harta Disisihkan Di Solo Ini Ada Ngomong Yang Baraja Anda Dapat Cerita Dari Satu Orang Baraja Di Solo Orang Ini Setiap Membeli Sesuatu Beli Dua Beli Baju Dua Dia Kasih Belanja Uang Belanja Nafkah Buat Istrinya Dua Mau Dia Kasih Istrinya Lima Ribu Ringgit Lima Ribu Ringgit Itu Dia Berikan Kepada Ondok Pesantren Yayasan Yatim Piatu Selalu Seperti Itu Baju Dua Semua Beli Dua Suatu Hari Dia Beli Mobil Dua Dia Beli Kereta Dua Ketika Itu Anaknya Berbicara Ayah Kalau Baju Dua Gak Apa Kereta Dua Ini Gimana Kata Dia Satunya Buat Anak Anak Nyalah Apa Kata Ayah Nak Abah Tidak Ingin Naik Kereta Di Dunia Aja Abah Juga Ingin Naik Kereta Di Padang Masyarlat Dia Bagikan Karena Kalau Yang Kita Pakai Itu Selesai Kita Mati Udah Tapi Yang Kita Sodakohkan Itu Yang Akan Mendampingi Kita Masya Allah Ini Yang Hadir Tidak Dikasih Teh Iya Bikin Sendiri Jadi Sodakoh Secara Umum Kemudian Yang Kedelapan Memberi Nafkah Orang Yang Fokus Menuntut Ilmu Menuntut Ilmu Syariat Kenapa Orang Kalau Menuntut Ilmu Umum Biasanya Masa Depan Dia Itu Untuk Cari Kerja Untuk Jadi Ingeneral Untuk Ini Macem Menuntut Ilmu Agama Ya Kita Lihatlah Kondisi Mereka Terkadang Sekolahan 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 Islam Ini Anda Dengar Yang Di Kualumpur Juga Kurang Dipedulikan Kalau Yang Umum Itu Gedungnya Bagus Masya Allah Tapi Kalau Yang Agama Gimana Biaya Sendiri Biaya Sendiri Subhanallah Masuk Surga Itu Tidak Mudah Untuk Perjuangan Kita Lihat Apa Dalilnya Kalau Memberi Nafkah Penuntut Ilmu Agama Itu Orang Yang Menuntut Ilmu Agama Ingat Itu Sedang Di Jalan Surga Barang Siapa Yang Menuntut Ilmu Allah Akan Memudahkan Bagi Dia Jalan Menuju Surga Ini Allah Akan Memudahkan Kita Ketika Memberi Kepada Orang Yang Nuntut Ilmu Agama Contohnya Ada Fulan Orangnya Cerdas Tapi Tidak Punya Biaya Kita Yang Biayai Berangkat Dia Ke Pesantren Berangkat Dia Ke Tempat Menuntut Ilmu Agama Maka Disini Anas Bin Malik Meriwayatkan Kana Kana Akhwani Ala Ahdi Rasul Allah Sallallahu Sallam Fakana Ahaduhuma Yaitin Nabi Sallallahu Sallam Wal Akhar Yahtarif Fashakal Muhtarif Akhahu Ilan Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Fakala Laallaka Turzakubi Ada Dua Bersaudara Di masa Nabi Sallallahu Sallallahu Yang Satu Ini Mendatangi Nabi Untuk Belajar Menuntut Ilmu Yang Satunya Bekerja Mau Tidak Mau Yang Bekerja Ini Dialah Yang Membantu Adiknya Yang Nuntut Ilmu Lalu Dia Mengadukan Kepada Nabi Sallallahu Sallallahu Artinya Dia Ingin Adiknya Juga Membantu Dia Bekerja Tapi Apa Jawab Nabi Sallallahu Laallaka Turzakubi Engkau Itu Bisa Jadi Dapat Rizki Gara Gara Dia Jadi Jangan Difikirkan Rizkimu Itu Karena Kerjamu Aja Rizki Itu Bisa Jadi Dengan Engkau Membantu Adikmu Engkau Mendapatkan Rizki Dan Mungkin Kalau Adiknya Ini Berhenti Menuntut Ilmu Dan Bekerja Sama Kakaknya Bisa Jadi Bangkrut Kita Gak Tahu Maka Hadis Ini Dijadikan Dalil Bahwasannya Seorang Yang Membantu Penuntut Ilmu Itu Dia Sedang Mencari Rizki Jadi Dalam Keluarga Apabila Orang Tua Atau Ada Yang Bapaknya Meninggal Dunia Akhirnya Kakaknya Yang Tertua Dia Yang Mencari Rizki Sebagian Kalau Yang Dari Indonesia Merantau Kejap Ke Malaysia Dia Tiap Bulan Kirim Buat Anaknya Yang Belajar Di Al-Azhar Dia Kirim Buat Anaknya Yang Sedang Menghafal Al-Quran Al-Karin Jangan Merasa Terbebani Duit Yang Dia Kirimkan Itu Bisa Jadi Menjadi Pembuka Pintu Rizki Buat Dia Maka Terus Jamaah Cari Penuntut Ilmu Agama Kita Harus Peduli Sekarang Peduli Jangan Difikir Orang Selalu Berfikir Oh Orang Barat Sudah Sampai Ke Bulan Umat Islam Masih Ribut Di Antara Mereka Sendiri Pantes Umat Islam Ribut Di Antara Mereka Sendiri Karena Mereka Tidak Belajar Agama Yang Menyebabkan Keributan Ini Karena Mereka Tidak Faham Dengan Agama Andai Kata Mereka Mengkaji Islam Sampai Kepada Sunnah Rasul Sallallahu Wala Sallam Mereka Akan Bersatu Berkumpul Di Sana Banyak Orang Ilmunya Baru Sedikit Sudah Bicara Tentang Agama Akhirnya Membuat Umat Islam Ribut Dan Di Banyak Tempat Orang Yang Cerdas Itu Biasanya Tidak Belajar Agama Entah Di Malaysia Jadi Di Indonesia Itu Kalau Orang Tua Punya Anak Yang Cerdas Itu Dimasukkan Ke Kulit Kulit Yang Yang Apa Yang Eklusif Yang Hebat Tapi Kalau Anaknya Nakal Oh Ini Belajar Agama Santren Subhanallah Maka Kita Harus Perbaiki Hal Itu Kemudian Yang Kesembilan Berbuat Baik Kepada Orang Orang Lemah Ini Penting Ketika Antum Membantu Fakir Miskin Jangan Merasa Antum Berbuat Baik Sama Dia Jangan Merasa Orang Miskin Itu Hutang Budi Sama Antum Kenapa Bisa Jadi Orang Baik Itu Yang Berbuat Baik Sama Antum Dapat Rizki Gara Gara Anak Mungkin Orang Miskin Ngomong Seperti Ada Orang Kaya Kasih Duit Antum Dapat Rizki Gara Gara Ana Jangan Kasih Sedikit Semana Ini Sabda Nabi Agar Kita Tidak Merasa Telah Berbuat Baik Sama Fakir Miskin Ketika Antum Memberi Fakir Miskin Terkadang Ada Fakir Miskin Yang Tidak Membalas Budi Baik Kita Lupa Dengan Jasa Kita Antum Berbuat Untuk Allah Ketika Antum Kasih Gak Ada Urusan Dia Mengatakan Syukron Mengatakan Jazakum Allah Khairan Dia Mau Lupa Sama Kita Ana Tidak Ada Urusan Sama Antum Ana Kasih Buat Allah Jala Jala Tidak Berharapkan Apa-apa Rasulullah Sama Sama Bersabda Disini Bukankah Kalian Ditolong Kalian Diberi Rizki Lantaran Orang-orang Lemah Diantara Kalian Adanya Orang-orang Lemah Itulah Kita Dibat Rizki Kita Bisa Lihat Sekarang Kalau Tidak Ada Orang Lemah Bisakah Orang Kaya Hidup Bisakah Orang Kaya Makan Beras Makan Nasi Bisakah Dia Tau-tau Di depan Mejanya Ada Ayam Goreng Mungkinkah Dia Sendiri Yang Potong Ayam Kemudian Dia Bakar Sendiri Kemudian Dia Makan Sendiri Cuci Piring Sendiri Disini Antum Rasa Disebabkan Ada Orang-orang Lemah Antum Bisa Makan Enak Andai Kata Orang-orang Lemah Itu Tidak Ada Yang Mau Kerja Semantum Dia Jadi Kaya Atau Jadi Miskin Apa Guna Harta Dia Gak Ada Gunanya Ketika Orang Miskin Tidak Mau Restoran Datang Orang Membeli Afwan Ini Dijual Untuk Orang Miskin Saja Orang Kaya Tidak Akan Hidup Maka Supaya Kita Kita Sadar Saja Kita Dapat Rizki Disebabkan Orang-orang Fakir Sistem Kehidupan Yang Sekarang Anda Melihat Orang Kaya Itu Punya Kampung Sendiri Sehingga Banyak Orang Kaya Tidak Peduli Semua Orang Miskin Kita Jadi Peduli Semua Orang Miskin Kalau Melihat Ya Allah Kasihan Ya Allah Kasihan Maka Berusalah Kita Kalau Acara Walimah Pernikahan Undang Orang-orang Miskin Mereka Sebenarnya Yang Menyebabkan Kita Dapat Rizki Banyak Pejabat Negara Bukan Pejabat Negara Orang-orang Kaya Ketika Mengadakan Walimah Nikah Yang Diundang Itu Semuanya Orang-orang Kaya Harus Pakai Sepatu Harus Pakai Jas Orang Miskin Tidak Mungkin Dan Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Syarut Ta'am Ta'amul Walimah Seburuknya Buruknya Makanan Itu Yud'a Ileyhaman Ya'bah Yang Diundang Orang-orang Kaya Yang Tidak Perlu Makan Dia Tidak Perlu Makan Daging Kambing Disitu Banyak Kambing Yang Dia Miliki Dia Tidak Perlu Makan Bistik Dia Sudah Makan Makan Lebih Dari Itu Orang Miskin Makalah Enggak Diundang Sama Dia Padahal Orang Miskin Yang Perlu Makan Enak Dan Antum Bisa Bedakan Ketika Mengundang Orang Miskin Dia Kalau Makan Itu Sampai Bersih Bering Bahkan Dia Mau Cuci Sendiri Tapi Kalau Orang Kaya Ya Orang Kaya Yang Tidak Soleh Banyak Orang Kaya Yang Soleh Orang Kaya Karena Sudah Sering Makan Yang Lezat Jadi Dia Makan Hanya Separuh Separuh Taruh Di bawah Kursi Maka Tolong Cari Orang Miskin Sebagian Salafus Soleh Tidak Makan Kecuali Sama Orang Miskin Dia Panggil Ke Rumahnya Ajak Ke Rumahnya Suruh Dia Merasakan Dingin Sejuk Rumah Dia Duduk Di kursi Yang Enak Kalau Orang Kaya Udah Biasa Nah Ini Yang Ke Sembilan Yang Kesepuluh Hijrah Di Jalan Allah Jadi Kalau Kita Bicara Hijrah Hijrah Ini Ada Hijrah Fisik Ada Hijrah Hati Ada Orang Yang Berada Di Negeri Islam Tidak Perlu Fisiknya Hijrah Ke Negeri Yang Lain Orang Negeri Dia Negeri Islam Tapi Ada Orang Yang Hidup Di Tengah Orang Orang Musyrikin Yang Rasul Sallallahu Sallam Mengatakan Kata Nabi Aku Berlepas Diri Dari Seorang Muslim Yang Hidup Di Tengah Tengah Orang Orang Musyrikin Api Keduanya Tidak Boleh Saling Kelihatan Ini Harus Berjauhan Mereka Tinggal Orang Ini Harus Hijrah Hati Dan Fisik Tapi Ada Orang Yang Tidak Alhamdulillah Dia Berada Di Negeri Muslim Tapi Dia Banyak Terjebak Dalam Kemaksiatan Maka Hijrah Dia Adalah Yang Kata Nabi Sallallam Wal Muhajir Manhajara Manahallahu Anhu Yang Disebut Orang Yang Berhijrah Adalah Orang Yang Meninggalkan Apa Yang Dilarang Meninggalkan Hal Itu Di Disini Disebutkan Dalil Syari Yang Menyebutkan Bahwasanya Hijrah Jalan Allah Termasuk Kunci Rizki Allah Mengatakan Barang Siapa Yang Berhijrah Hijrah Allah Mereka Mendapati Di Muka Bumi Ini Tempat Hijrah Yang Luas Disebutkan Tempat Hijrah Di Bumi Allah Yang Membuat Orang Orang Kafir Jadi Murka Karena Ternyata Orang Orang Kafir Berfikir Kalau Antum Diusir Dari Negeri Itu Seperti Sahabat Nabi Yang Diusir Dari Mekah Dalam Benak Mereka Ketika Umat Islam Hijrah Kemedina Mereka Akan Sulit Dapat Rizki Karena Rumah Mereka Disita Usaha Mereka Di Mekah Semua Dikuasain Oleh Orang Orang Musyrikin Itu Menurut Pendapangan Orang Orang Musyrikin Tapi Ternyata Allah Kasih Disitu Tempat Yang Luas Rizki Yang Banyak Yang Membuat Orang Orang Musyrikin Jadi Sakit Hati Jadi Jemaah Antum Lihat Para sahabat Nabi Ketika Hijrah Sampai Medina Dimana Mereka Hidup Sebagian Tidur Di Masjid Di Masjid Tidur Masjid Namun Bawah Itu Ada yang Namanya Ashab Sufa Ada Sebagian Kita Lihat Abdurrahman Bin Auf Sodagar Kayar Raya Yang Dulu Di Mekah Masya Allah Hartanya Jangan Ditanya Sampai Medina Tidak Punya Modal Gak Punya Sehingga Dia Bekerja Jadi Apa Jadi Makelar Apa Makelar Broker Jadi Broker Dia Berangkat Dia Tanya Dulu Di mana Tanya